Intro Bupati Toraja Utara Kalati Kupa Embonan menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan saat melakukan kunjungan kerja ke daerah Terisolir di Dusun Parodojau dengan melakukan kunjungan kerja di daerah Terisolir di Dusun Parodojau Lembang Barupu, Parodoke, Camatan Barupu Dengan melewati pematang sawah dan perbukitan Kalati Kupa Jalan Kaki meninjau sebuah bangunan sekolah yang letaknya tak jauh dari pemukiman warga Namun saat tiba di sekolah SDN 7 Barupu Kalati Kupa melihat sekolah tersebut kekurangan mobiler Melihat kondisi sekolah tanpa mobiler Kalati Kupa menyampaikan Di tahun 2021 mendatang Pengadaan mobiler di sekolah tersebut akan menjadi perhatian khusus pemerintah daerah Dalam kunjungan tersebut Kalati Kupa juga didampingi Camat Barupu Toko masyarakat, sekretaris kominfo serta masyarakat yang antusias menyambut kedatangan Bupati Toraja Utara Berikut Pak Bupati terkait kunjungan kerja ke SD ini Jadi di SDN 7 Barupu Saya sudah menyaksikan secara langsung SDN 7 Barupu dari lembang Barupu Parodo Di Dusun Parodo Ini adalah wilayah terjauh dari Kecamatan Barupu Memiliki masa depan yang bagus Namun dari segi pengembangan sumber daya manusia bagi satu dusun di sini Saya sudah melihat bangunannya sudah bagus Tetapi mobiler di dalam itu padamnya tidak memenuhi standar Dan karena itu ini harus segera kita programkan dan akan dimasukkan dalam RKP tahun 2021 yang sedang kami sesun sekarang Terima kasih telah menonton!